selamat menikmati loginnya pakai label menggunakan label lalu kita ganti namanya menggunakan nama yang kita mau yaitu disini dipakai nama login sebagai judul dari form tersebut dan nama login ini bisa kita ubah dalam properties di bagian sebelah kiri yaitu di bagian caption kita ubah menjadi login sekarang kita membuat nama label username diganti pada captionnya diubah menjadi username dan kita tempatkan untuk edit di bawahnya kita ambil label kembali dan kita ubah captionnya menjadi password dan kita tempatkan di bawahnya lagi untuk pengisian passwordnya menggunakan edit sekarang kita atur bagian-bagiannya sesuai dengan form login yang kalian mau kita bisa menekan semuanya dengan menggunakan tombol shift lalu memilih bagian-bagian yang akan kita pindahkan untuk username nya nam username nya dan password nya kita bisa mengubah font 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 style dan ukuran font tersebut di bagian properties yang kita tuliskan label font kita ganti setiap nama edit yaitu misalnya eusername dan epassword agar memudahkan dalam penulisan coding nya agar tidak ada tulisan dalam kotaknya kita ganti text nya kita kosongkan setelah itu kita tambahkan button lalu kita ubah caption nya sebagai login kita ubah bentuk tulisan dan ukurannya dalam properties font selamat menikmati sekarang kita akan menuliskan codingan dalam button login kita bisa klik dua kali pada button login tersebut dan akan terbuka unit satu ini untuk masukkan program codingan dari login tersebut saat di klik kita masukkan yang pertama variabel nya selamat menikmati kita masukkan codingannya variable username password di mana password ini kita mengambil tipe data string tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpat barisan karakter terima kasih telah menonton! 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 nama admin dan password 123 dan jika dimasukkan username admin password 123 akan muncul form 1 tadi kita ubah pada project option main form jadi form 2 akan dibuka form 1 jika diklik tombol login dan memasukkan password admin 123 jika diklik tombol login dan memasukkan password kita tambahkan else jika username dan password tidak sesuai dengan admin dan 123 akan muncul username dan password salah 12 jika diklik terima kasih telah menonton silah jika diklik terima kasih telah tep ditemui setelah Itemui kita menurut selamat menikmati selamat menikmati dengan cara yang sama kita membuat judul dengan menggunakan level bisa kita ubah font, font style dan ukuran font selamat menikmati selamat menikmati nama barang saya memakai combo box kita bisa pilih item sebelah kiri pada properties untuk mengisi nama-nama barang apa saja yang akan kita tampilkan dalam combo box tersebut setelah selesai klik ok selamat menikmati 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 kita akan membuat codingan ketika mengklik combo box tersebut kita masukkan dulu kita masukkan dulu variable item di padatanya string selamat menikmati begin item nama barang dot text jika item jika item nama barang tersebut jika item nama barang dot text 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 item radio transmitter PAE 50W dan pada edit text harga barang dot text itu akan muncul harga kita bisa tambahkan item-item yang lain menggunakan LC terima kasih 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 terima kasih